Halo semuanya, saya Alif dan di video ini saya akan unboxing sebuah handphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A11. Seri ini masuk dalam jajaran kelas low-end-nya Samsung. Handphone ini tentu saja diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari. Dan ini di depan saya, boxnya seperti ini, di bagian depan ada tulisan A11. Lalu kita ke berbagai sisi-sisinya, sisi samping, sisi atas, dan sisi bawah. Dan ini di sisi samping hanya ada tulisan Samsung Galaxy A11. Sementara di sisi bawah ada tulisan memori internal 32GB dan RAM 3GB. Sementara di bagian belakang kosongan, tidak ada tulisan apa-apa. Dan ya, boxnya seperti ini ya, langsung kita men-unboxing bersama. Ayo, kita buka bersama. Ya, ternyata modelnya seperti ini ya. Kita tarik model slot seperti ini. Dan lanjut, ini ada kotak kecil. Kita disodorkan oleh kotak kecil. Dan di dalamnya terdapat buku-buku petunjuk. Ya, buku manual seperti biasa ya. Oke, kita taruh di samping dulu. Selanjutnya, di bagian berikutnya, kita langsung mendapati sebuah unit handphone Samsung Galaxy A11. Ya, seperti ini wujudnya. Di bagian belakang, di bagian depan. Oke, unitnya berwarna putih. Saya taruh dulu. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ada kabel. Ya, ini kabel USB dan plus charger. Kemudian, ini ada... Oh, bentar. Saya taruh samping dulu ya, biar enak. Dan ini adalah kepala chargernya. Ya, bisa dilihat kepala chargernya ya. Dari Samsung. Berwarna putih. Seperti charger-charger Samsung pada umumnya. Kita lihat spesifikasinya. Seperti ini. Dan kita taruh lagi. Di samping. Sebelah kabelnya yang tadi. Dan lanjut. Sudah. Tidak ada apa-apa lagi. Kecuali ini adalah tusuk pin. Tersisa tusuk pin. Ya, di kotaknya. Hanya ada buku manual. Kemudian kotak charger. Yang akan saya taruh lagi. Oke, tidak ada headset ya. Ya, selanjutnya. Kita beralih ke unit handphonenya. Ini sudah ada di tangan saya handphonenya. Berwarna putih. Samsung Galaxy A11. Di sisinya ini ada tombol power dan tombol volume. Kemudian ke bagian atas. Ya, masih ada jack audio 3,5 mm. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ini ada SIM tray. Dan di bagian bawah ada port untuk charger. Dan satu buah speaker. Satu buah speaker. Di bagian belakangnya masih ada fingerprint. Maksud saya fingerprintnya di bagian belakang. Dan kamera. Kameranya ada tiga buah ditemani lampu flash. Di bagian bawahnya ada tulisan Samsung. Kemudian ya, ini sudah menggunakan port USB Type-C. Oke lah. Mantep. Sudah menggunakan USB Type-C. Dan ini saya tata lagi ya. Ini adalah seri low-end-nya Samsung. Dari box-nya kita mendapatkan satu unit handphone. Kemudian ada buku-buku manual. Dan ini kepala charger. Ada juga kabelnya sudah menggunakan USB Type-C. Ya, sekarang memang penggunaan USB Type-C sudah mulai umum ya. Bahkan untuk handphone low-end-nya Samsung sudah menggunakannya. Ya, inilah yang kita dapatkan. Demikian video dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.